Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harum mewangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang Buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Yang tua kita Besok Kamu jenggok aku Aku pasti langsung sembuh Farel beruntung banget ya Punya pacar kayak kamu Me Me tahu sekarang Farel ada dimana Enggak Mungkin dia di kantornya Kenapa Dia Lagi sakit Sakit Aku gak denger tuh Kabar dia sakit Kelas sosial Kelas sosial Farel dengan Fitri itu Sangat jauh Berbeda Tapi Setahu saya Mereka sangat bahagia Mereka senang dengan Perbedaan itu Fitri adalah anak yang baik Saya tahu itu Pak Tapi untuk sementara ini Saya belum bisa menerima dia Fitri Kamu nungguin aku disini sampai pagi kan Hehehe Iya gak bisa lah Ren Aku akan mau kerja Assalamualaikum Waalaikumsalam Eang lagi ngapain Eang lagi bersihin Dan ngecat kamarnya Om Aldo Mereka kan mau nikah Dan Tante Kayla itu Mau tinggal di rumah ini Jadi kamarnya Harus bagus Bersih Dan rapi Supaya Tante Kayla betah ya Eang Iya Pak Pak Papa ngapain ngecat sendiri Papa kan udah tua Ntar sakit lagi Wah Gusman Perhatian kamu Berarti Kamu mau ngerjain dong Aku Aduh sorry pak Artis Masa ngecat Oh gak Lagian maksud aku Kenapa gak aldonya sendiri aja pak ngecat Kasian man Adikmu itu Dia kan sibuk di kantor Masa dia harus ngerjain yang begini Lagian papa senang kok ngelaguinnya Hehehe Berarti nanti kalau aku kawin Papa mau dong ngecatin kamar aku Enggak Pilih kasih Kalau mau Aldo aja sayang banget Kalau mau gua aja Kamu kan gak kerja Jadi punya waktu yang luang banyak Enggak Enggak Ngapain kamu minta tolong papa Nah Cata aja sendiri Ayo Enggak Juga udah Maksud dibantuin Tapi juga sayang banget sama Maldo Terus Maksud kamu Kamu gak sayang sama papa Sayang sih Tapi juga lebih sayang lagi Papa punya kecejaan Hehehe Hehehe Varel Aku balik dulu ya Ini tidur beneran gak sih? Ya udah aku pulang dulu ya, Varel V Aku mau makan V Ini makan Tapi aku gak bisa, Fit Tolong sama pindung Eh Makan aja sih Hai Hai Dok Fit Kamu ngapain sih, Fit? Hah? Bisik Dok Ini pacar saya, Dokter Emang itu pacar kamu Hai Iya sih Dok Dulu Dulu sih ganteng Waktu masih sehat Sekarang udah layu mukanya Hehehe Jadi males Fitri Ya ampun cuma mimpi Tapi mimpinya Serem banget ya Ya, Varel Kamu udah bangun Kamu pulang kok gak pamit sih, Fit? Habisi aku gak enak sama kamu Tidur kamu tuh boles banget Ah, keselin kamu Kamu kenapa sih? Nelfon malah ngamuk-ngamuk Ya seenggak-enggaknya kamu pulang itu Nungguin aku bangun dulu kek Ya kelamaan dong, Relaku gak enak sama Mba Asti Yaudah deh kalo kamu cuma ngamuk-ngamuk doang Eh tunggu, tunggu, tunggu Tunggu Apa lagi? Kamu gak selingkuh sama dokterku kan? Hah? Kamu ngomong apa sih? Hmm Enggak-enggak Gak apa-apa Dahlah Kini orang kenapa sih aneh? Sekarang Kita harus bisa menahan ego kita masing-masing Aku gak punya pilihan lain Kita buka cafe Kamu tuh mas, mas Kok baru sekarang sih? Keburu pesangan kamu habis kan? Yaudah dong Marahnya jangan diterusin Kita akan buka cafe Menunya terserah kamu aja Kamu kenapa sih mas? Kok tiba-tiba berubah pikiran kayak gitu? Aku sudah membuat malu keluarga kamu, Mai Di depan keluarganya Aldo Aku memang sama sekali gak bisa menjadi Menantu kebanggaan Walaupun mereka semua memuji masakan aku Mas Menantu kebanggaan atau enggak itu gak penting buat aku Aku tuh cuma pengen kamu itu nunjukin rasa tanggung jawab kamu sama keluarga Kamu kan suami Iya, Mai Dulu yang ngajakin kita pindah kesini kan Mami kamu Sampai akhirnya papi lulu Aku malah ngecewein dia Ya udah lah gak apa-apa Aku seneng mas kalau kamu mau nerusin rencana kita Nah sekarang gimana kalau kita mulai hunting lokasi lagi Oke Mi Kalo yang ini aja gimana, Mi? Habisnya dari tadi Mami tuh bilang gak ada yang bagus mulu Eh, Gang Kalo mau nyari mebel Jangan dipameran mal begini Kesannya tuh pasaran Kalo kamu mau itu yang modelnya klasik Dari bahan jet yang asli dong Ya tapi kan harus dicocokin sama rumahnya Aldo juga Mi Jangan yang kayak gitu ah Ntar kita dibilang sok kaya lagi Gak usah yang mewah-mewah yang sederhana aja ya Kamu tuh nurut dong sama Mami Yang sok kaya tuh siapa Mami itu kepingin yang terbaik buat kamu Ya jangan gitu juga, Domi Aku udah seneng kok Yang penting ranjangnya tuh gak kepisah kaya Mami sama Papi Kamu tuh jangan kurang ajar ya Lagian sih Mami berantem sama Papi aja Mpaya harus beli ranjang terpisah kaya gitu Aku sih ogah, rugi Kamu tuh kok jadi bahas Mami Ayo, sekarang kita ke butik mebel yang terkenal Ayo Number you are calling cannot be reached at the moment Nah dan Van Varel kok sibuk sih Pasti dia lagi telfon-telfonan sama Fitri Kenapa gue mesti marah Alma Eh Musa, apa kabar? Sana aja loh Masuk yuk Ayo Mama tuh hampir gak percaya loh, Do Kalo Kayla itu nanti mau tinggal sama kita setelah menikah Biarpun dia anak orang kaya Tapi ternyata Dia bisa menyesuakan diri, Do Kamu hebat, nak Dia mau tinggal sama kita di rumah yang sangat sederhana ini Dibanding rumahnya yang sangat mewah Dia anaknya yang mau rendah hati, Pa Gak suka show off Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari mana kamu, Man? Tenang, Ma Anak mama ini udah dapet kerja di perusahaan asuransi Hah? Kapan kamu mulai kerja, nak? Mulai besok, Pa Kerjanya itu nyari prospek Tapi agak sulit juga sih Namanya juga sales asuransi kan belum apa-apa pasti ditolak Tapi gak apa-apa, Mas Itu tantangan Kalaupun ditekuni pasti berhasil Juga Papamu hebat Mau kerja Anak mama tuh Jadi kalian berdua kembali ke rencana awal Mau buka restoran, gitu? Iya, P Saya minta maaf, P Kemarin saya sempat beli-belan Gak apa-apa, asal Jangan berubah lagi, ya? Untuk kali ini saya yakin, P Oke Sebentar ya Ini, Mai Ini investasi yang tidak kecil Jadi tolong dikelola dengan serius, ya? Baik, P Nanti semuanya akan saya urus secepatnya Makasih banyak, ya, P Iya Mai Kau bantu, ya? Papi lebih senang kalo Kalian mengelolanya berdua Supaya lebih solid Iya Makasih, ya, P Dia cinta sama cewek lain Sayang banget, ya, Moza Padahal kan lo sekemas sama Varel dari kecil Dan gue tau banget Varel itu kan idola lo dari dulu Lo harus terima kenyataannya, Moza Lo harus buka pintu hati lo buat cowok lain Kayaknya susah, Mak Rasanya Hati gue udah kekunci sejak Varel ninggalin gue Lo gak boleh gitu dong, Moza Lo kan masih muda, cantik lagi Gue yakin banget Pasti di luaran sana masih banyak kok Pangeran berkuda putih lainnya Yang bakal tulus mencintai lo Dari kecil Gue selalu ngerasa kalo Varel tuh pangeran berkuda putihnya gue Dan sekarang Pangeran gue cinta sama cewek lain Gue hampir gak percaya Kalo dong yang masa kecil gue berakhir gak happy ending Lo sabar ya Gue bakal bantuin lo Buat nyesain masalah ini Dan gue juga bakal bantuin lo buat nyumbuhin luka hati lo Asik nih, janjian di cafe berarti ngirit makan siang gue Di praktir Mas Mas, saya pesen ini ya Chicken katsu Beef teriyaki Sama jus Oh ini jus deh Buruan Halo Udah lama ya? Enggak, selamat siang Bu Baru juga pesen makan Ibu mau pesen juga? Makan atau minum? Boleh Mas Mau jus apa? Melon? Boleh? Melon ya? Jus Melon satu ya? Jadi gini Bu Proposal yang saya tawarkan kepada Ibu Ini adalah jenis asuransi pendidikan untuk anak Jadi Anak Ibu akan diberikan uang pertanggungan Per dia masuk sekolah Dan nantinya pada saat dia akan memasuki universitas Akan turun uang pertanggungan sebesar 200 juta Tunggu dulu, tunggu dulu Apa semua ini bisa dipertanggungjawabkan? Ibu tidak usah khawatir Karena perusahaan saya adalah perusahaan Bonafit Ya, prosedur klaimnya itu sangat mudah Dan kalau misalnya Ibu membayar premi Nanti Ibu akan dikasih polis Nah dari polis itu pegangan buat Ibu untuk klaim Berapa sih preminya? Ibu benar kamu makan? Oh, mengenai premi itu murah sekali Bu Cuma 3 juta 500 ribu saja per tahun Pembayarannya gimana? Transfer atau gimana? Oh, bisa kartu kredit Tenang, kartu kredit Kalau gitu gimana? Kalau saya diskusi dulu dengan suami saya Suami Ibu pasti sangat setuju Karena ini polis asuransi untuk anak Jadi Ibu kenapa musti buang-buang waktu? Nih, gampang tinggal isi aplikasi Kemudian saya pinjam foto kopi KTP Ibu Gimana kalau aplikasinya saya bawa dulu? Nanti besok saya kabarin Mau dibawa? Boleh, tapi... Saya dapat kabarnya gimana ya Bu? Aduh, saya kayaknya buru-buru nih Saya ditunggu meeting, sorry Halo Ini gimana nih? Waduh, kacau tuh orang Gue udah pesen makannya mahal-mahal Dia cabut lagi Yang bayarin siapa nih? Aduh Ini nih, prospek agak dapet Nombok deh gue Gak berapa deh gue Ya eloh Tinggal 15 ribu Buat ongkos Mas! Sini mas! Mas Maaf ya mas Dompet saya ketinggalan Tuh, gak ada Saya titip KTP ya Saya taruh di sini Besok saya balik lagi Sekalian saya bayar semuanya Dompetnya hilang kok KTPnya enggak mas Biasanya kan KTP selalu ada dalam dompet Hehehe Ya gitu deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh ibu Sendiri Bu? Iya pak Ada apa Bu? Saya tuh datang kesini Mau nganterin mebel buat anak-anak kita Pak Kok repot-repot Bu? Gak apa-apa kok Pak Hah? Apa maksudnya itu Bu? Saya itu mau nanti ketika anak kita sudah menikah Mereka itu nyaman tinggal di rumah ini Pak Hehehe Eh Pak Ayo masuk aja Eh Tunggu, tunggu, tunggu Ada apa lagi ya Bu? Tolong ya Bu ya Kami memang hidup sederhana Rumah kami sederhana Kami memang gak bisa beli mebel-mebel semewah dan semahal itu Tapi itu bukan berarti rumah kami gak nyaman Tanpa mebel-mebel itu pun Rumah kami cukup nyaman kok Loh Ibu kok jadi tersinggung? Saya juga udah capek kan beli barang-barang itu Bu? Iya sih Memang saya gak minta Tapi saya gak suka cara-cara itu Itu penghinaan Pak Yang menghina ibu itu siapa? Saya gak menghina ibu kok Ibu-ibu maaf Sudah Maaf ya Bu Ini memang sedikit berlebihan Kalaupun Ya Kalaupun barang-barang itu dimasukin kamar Aldo Gak bakal muat Bu Tujuan saya itu kan baik Saya cuma mau menyenangkan Kayla Bapak kan tau Kamar Kayla itu semuanya itu lengkap Nah Kalo dia tinggal disini gimana nantinya Ibu takut Kalo anak perempuan ibu itu hidup menderita di rumah ini Sudah 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 ma Oke Apa ada tambahan laporan lagi dari forum? Halo Pak Apa? Iya iya saya sekarang kesana ya Baiklah Kalo begitu rapat hari ini kita hari saja Terima kasih atas kehadirannya Selamat pagi Cek Ayolah ayo Apaan siang? Ke rumah aku sekarang Gak kawat nih Saya mengerti Ibu pasti sangat khawatir Kepada anak kesayangan ibu Yang akan tinggal di rumah sesederhana ini Tapi terus terang Bu Kami sudah berusaha sekuat mungkin Supaya anak ibu Nyaman tinggal di rumah ini Bu Tapi saya juga tidak bermaksud kok meremehkan keluarga ini Anggap aja Semua ini hadiah kok Halo Pak Kok kamu berdiri disini? Kenapa barangnya gak dibawa masuk? Gak boleh sama yang punya rumah Kayalah Apa-apaan sih kamu ini dari kamu? Iya Ang Kok gak bilang aku dulu sih Kayalah? Aku kan udah bilang sama kamu kemarin Katanya boleh Iya tapi aku pikir gak secepat ini Kita harus bilang mama dulu deh Yuk Siang Tante Aldo Tadinya mama udah senang Kalo denger Kak Ela itu mau diajak susah Tapi belum apa-apa Kita udah dihina begini doh Dihina gimana sih Tante? Kita tuh gak ada maksud buat ngehina atau ngeremehin Tante kok Memangnya kamu gak bisa tidur di ranjang yang kami punya Kalo soal meja rias Nanti-nanti juga Aldo bisa kan beliin Eh Kay Mendingan pernikahan kamu sama Aldo itu dibatalin Mami Percuma Keluarga suami kamu ini sensitif Masa kebaikan mami gak bisa diterima Mak Tapi ini Udah 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 Tante 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 tunggu dulu Tante Sabar Gak perlu Ayo kek kita pulang Tante 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 T Kamu denger sendiri kan? Mendingan kamu batalin pernikahan kalian. Ma, masa gara-gara gini doang batal nikah? Ya terserah kamu. Kalau kamu mau terus-terus diremehin sama mertua kamu. Aduh, Ma. Ma, setenang nanti. Aduh, kumat lagi. Aduh, Raya aku lagi sibuk. Sibuk kenapa? Makan. Ya ampun kamu jahat banget sih, Fit. Makan aja dibilang sibuk. Fit, suapin aku dong. Aku belum makan nih. Kamu apaan sih, Rel? Masa aku suruh nyapin kamu? Emangnya aku perawat kamu? Kalau kamu gak mau dateng dan suapin aku, aku gak mau makan. Kalau aku gak makan, aku bisa lemes, Fit. Dan kalau aku udah lemes, ntar aku bisa mati. Farah apaan sih? Makanya dateng kesini dong. Suapin aku. Kalau gak aku mati nih. Kamu tuh kenapa sih, Rel? Kalau lagi sakit tuh hobinya ngerjain aku terus. Nyepalin. Mami kenapa sih, Mi? Kenapa Mami harus bilang sama keluarga Aldo kalau Mami ngebatalin pernikahan? Kalau keluarga mereka tersinggung gimana, Mi? Udah lah, Kei. Keluarga mereka tuh emang sensitif. Mami ngomong apa aja, gak nyambung gitu. Mami baik kan dianggap salah. Pokoknya aku gak mau tau. Aku mau tetep nikah sama Aldo. Terserah sama kamu. Aldo tuh emang baik. Tapi kamu tau gak, calon mertua kamu tuh nanti kamu nyesel loh, Kei. Ya udah. Saya pikirkan sebentar ya. Semua udah bagus, jadi besok pagi entes udah boleh pulang. Dia udah sembuh, dok. Makasih ya, dok ya. Makasih ya. Makasih, dok. Yaudah. Kalau butuh, saya tinggal dulu ya. Real, aku seneng deh. Akhirnya kamu sembuh juga, jadi kamu bisa pulang. Makasih, Fit. Kamu udah mengkhawatirkan aku. Dia kok gak nelfon ya? Minta maaf, Kei. Ngebetain banget sih nih orang. SMS enggak. Telepon juga enggak. Kelewatan. Apa, gue telfon dia duluan ya? Ah, tapi gak usah. Pokoknya gue harus bisa nahan diri untuk gak ngubungin dia. Fit. Hell, aku pulang dulu ya. Fit, makasih ya. Udah nungguin aku sampe malam gini. Fit, tunggu. Abis ini gimana, Fit? Maksud kamu? Apa rencana kamu setelah ini, Fit? Kamu akan ninggalin aku lagi. Sekarang ini aku mau ngerawat kamu. Karena kamu lagi sakit. Dan gak ada keluarga kamu yang ngurus kamu. Kalau setelah ini kan kamu udah sehat. Kamu udah gak butuh aku lagi. Kamu kan bisa ngerawat diri kamu sendiri. Fit. Sakit atau enggak? Aku tetep butuh kamu. Udah lah, Rel. Kamu gak usah berharap terlalu banyak sama aku. Aduh, Fit. Berat aku Fit. Rel, kamu kenapa lagi? Sakit lagi ya? Bisa ngomong kayak gitu sih. Jadi hati lagi. Deser bikin orang mani terus. Lagian kamu seluruhin, kamu janji. Tokonya kamu gak boleh ninggalin aku lagi. Oke? Memang keluarga sederhana dan hidup pas-pasan. Tapi itu bukan berarti mereka bisa ngeremehin seenaknya kan, Doh? Ma, saya yakin mereka maksudnya bukan begitu. Lah, tadi buktinya? Ma, tenang dulu. Menghadapi segala sesuatu itu harus dengan tenang. Eh, papa juga gak setuju dengan kejadian tadi itu. Tapi bukan berarti. Aldo gak jadi nikah kan? Kan maminya Kayla yang bilang duluan. Papa denger gak? Dengar, denger, denger. Eh, udahlah. Kasian Aldo. Tuh. Tuh, udah mau nangis lagi. Waalaikumsalam. 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 Bapak Banji siapa? Paya deh orang-orang. Mau ketemuan aja susah banget. Coba bayangin. Saya ini merasa dilecehkan. Baru mau ketemu, ada aja lesan yang menghindar. Mau kesinilah, ke situlah. Ini orang lagi ngomong, bukan diperhatiin anak lagi kesusahan. Pa, BDK kan lagi ngomongin soal Om Aldo. Emang kenapa Om Aldo? Om Aldo gak jadi nikah sama Tante Kayla. Ha? Lo gak jadi nikah sama Kayla? Mas, karena setiap resto kita kan udah jelas. Sekarang kita lapor aja ke Papi. Iya, iya. Tapi kok, suasananya tegang gitu ya? Gak semua orang Mi terkiur sama kemewahan. Bagus kalo mereka menolak barang yang Mami beli. Pi, kenapa sih? Kok jadi belain keluarganya Aldo? Mami juga tersinggung dong, Pi. Nih, mereka tuh lebih tersinggung dari Mami. itu rumah-rumah mereka. Mami kalo mau masukin barang, tanya dulu sama mereka. Kalo mereka setuju, baru beli dan kirim. Aduh, udah dong udah. Kok jadi Papi sama Mami sih yang berantem? Jadi gimana nih? Aku gak jadi nikah sama Aldo. Gimana dong, Mas? Terserah kamu, Mai. Pih, konsep resto kita udah jadi loh. Iya, Pi. Kalo semuanya sudah matang dan Papi setuju, kafenya bisa langsung jalan. Itu kita bicarakan besok saja. Papi kenapa? Sepertinya, pernikahan Aldo dan Kayla dibatalin. Apa? Kenapa mesti ditolak? Itu mebel kan harganya pasti puluhan juta. Kalo Aldo gak mau, mendingin ntar kamar saya. Iya gak, Kak? Iya, Pak. Atau bisa juga dijual. Terus uangnya ditabung deh. Nah, kecil-kecil bakat bisnisnya nurunin gue nih anak. Man, kamu tuh ngomong apa sih? Ini tuh menyangkut harga diri, Man. Terus, mau gimana lagi? Masa mau punya besan orang kaya jadi gak jadi? Kan rugi. Man, kamu tuh ya, selalu mikirin begitu. Selalu ngarepin orang lain. Aduh, Man, Man. Papa tuh harus realistis dong. Cari kerja sekarang dimana-mana susah, Pak. Kalo misalnya Aldo jadi orang kaya, dia kan bisa bikin PH. Kemudian, perlu sih sinetron stripping. Nah, pameran utamanya, aku. Ya gak, Kak? Enggak. Udah, Mas. Gak usah dibahas. Saya lagi pusing nih. Ah, lo. Gak kasih tau bisnis juga, lo. Halo. Kamu kenapa sih gak nelpon aku? Kaila, kalo tujuan kamu telpon cuma mau marah, mendingan aku tutup telponnya ya. Tunggu-tunggu, Al. Apalagi? Eh, besok pagi aku tunggu di cafe sebelah retro ya. Aku mau ngomong sama kamu, tapi gak di kantor. Iya. Halo Fitri. Kamu lagi ngapain? Tadinya aku udah mau tidur. Tapi karena kamu telpon, ya udah aku mau jadi tidur. Lagian kamu bukannya tidur, malah gangguin orang. Aku gak bisa tidur, Fit. Nyanyiin dong, biar aku bisa tidur. Kamu apaan sih? Aku kan gak bisa nyanyi. Kau gak, ngedongengin deh. Mau gak? Paral, kamu tuh kenapa sih karena kecil deh? Udah aku mau tidur. Paral tuh kenapa sih? Salah minum obat atau salah suntik? Sejak masuk rumah sakit, hobi banget kerjain aku. Al. Semalaman aku gak bisa tidur. Sama Kayla. Aku juga pusing mikirin ini semua. Lagian kamu juga sih ngirim barang, pakai gak bilang sama aku segala. Kenapa jadi rumit kayak gini sih? Ini kan cuma masalah kecil. Masalah kecil kamu bilang. Kayla, mungkin bagi keluarga kamu ini masalah kecil. Tapi bagi keluargaku ini sensitif banget Kayla. Tadinya mama aku udah salut sama kamu. Karena kamu udah menghargai arti kesederhanaan. Tapi pas mami kamu bilang kamu membutuhkan itu semua, mama aku langsung kecewa Kayla. Karena mama aku tuh gak bisa memenuhi harapan kamu. Kenapa jadi kamu yang marah sama aku? Kamu tuh mikir gak sih? Mami aku juga berusaha untuk nyenangin kita. Iya aku ngerti, tapi... Kayaknya... untuk sementara waktu ini, lebih baik kita gak ketemu dulu. Maksud kamu? Malam ini, kita pikirin lagi aja tentang hubungan kita. Oke, kalau itu mau kamu. Tapi besok pagi kita ketemuan lagi ya. untuk ngomongin hasil perundungan kita. Riel, kok lo udah masuk? Lo yakin dah sehat? Terus, gak perlu keluar dari rumah sakit? Tadi pagi. Serius lo? Baru tadi pagi keluar dari rumah sakit, sekarang lo udah masuk? Gila, pekerja keras banget lo. Gue gak buat tadi rumah sakit Jod. Lagian waktu di rumah sakit, gue kepikiran terus pengen kerja. Oke, mat kerja ya. Tapi kalau lo gak kuat, lo boleh pulang gak apa-apa kok. Oke, thanks ya. Mas, ada yang ini, bentar ya. Riel. Halo. Kamu udah keluar dari rumah sakit. Halo. Halo. Fit. Aduh, aduh. Mas, mas, matiin ya, disi. Iya, Riel. Gimana? Untuk lo di rumah sakit? Iya. Sekarang aku udah di kantor kok. Aku udah di kantor? Kamu gimana sih? Harusnya kamu isi rahat dulu. Halo. Kayaknya ada yang mencemaskan aku nih. Riel aku tuh serius. Aku juga serius. Fit, nanti malam kita ketemuan kan? Kamu kekontrakan aku ya? Mau ngapain sih? Udah, pokoknya dateng aja dulu. Oke? Iya deh. Eh mbak, gimana nih? Kok saya dibiarin basah kayak gini? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih ni? Gimana nih? Gimana nih? Nanti malah susah buat ngapasinnya. Sepanjangnya umur. Yerel? Aduh, Finn. Kamu bisa kesini nggak? Sampai kos perut aku kram-kram, Finn. Dada aku sesat. Aduh, aku nggak bisa nafas, Finn. Yael, ya udah kamu tunggu di sana ya. Aku tegak-tegak ke sana ya. Kamu hati-hati ya. Yael, kadangnya kamu sakit. Murut kamu kram ya? Kamu susah nafas. Langsung senangmu begitu kamu datang. Kamu tuh nyebelin banget sih bikin orang panik. Hehehe. Ril? Siapa yang ulang tahun? Masa kamu lupa sih? Hari ini aku ulang tahun. Oh iya. Lupa Ril, maaf ya. Nih, selamat ya. Masih ya. Sekarang dia beli-beli nih. Oke, oke. Oke. Sekarang aku mau menagih janji kamu. Janji apa? Kan kamu janji sama aku. Kalau aku ulang tahun. Kamu akan memberikan hati kamu sepenuhnya buat aku. Janji ya, Fit sama aku. Kamu gak akan kabur lagi dari aku. Kalau kamu kabur lagi. Aku akan jatuh sakit lagi, Fit. Ril, aku lupa. Ini hari ulang tahun kamu. Kado nya belakangan aja ya. Aku gak minta kado kok. Aku cuma minta... Ini. Apaan sih? Kok gitu sih? Sama pacar sendiri pelik banget. Udah cium. Ayo. Oh iya, udah, udah. Susah ya, sini aja deh. Lebih deket kan? Ayo. Bentar, bentar. Dah. Jari sesingin.